Halo guys, di video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara membuat NIB. NIB itu apa? Nomor izin berusaha. Di mana para pelaku usaha diwajibkan mempunyai NIB ini. Nah, NIB ini bisa kita buat sendiri hanya dalam hitungan menit. Jadi mungkin kalau dulu ada SKU ya, kalau SKU itu dulunya dibuat secara manual ke desa, kita bawa persyaratannya ya. Tetapi sekarang tidak usah ribet, kita bisa buat sendiri NIB-nya ya. Ada beberapa syarat yaitu untuk membuat daftar NIB, itu ada dua yaitu yang pertama pembuatan akunnya dulu, pembuatan akun kemudian mengisi data usahanya. Itu sangat simpel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tenanom. Cara membuat NIB itu ada dua yaitu satu, mendaftarkan dulu akun. Kemudian yang kedua, kita isi data usahanya. Kita langsung saja masuk ke Chrome-nya. Kemudian di penelusuran, kita ketik saja. Ketik saja OSS. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita ganti dulu untuk setelahnya kita masuk ke desktop. Pilih titik tiga di kanan atas, kemudian pilih situs desktop-nya ya. Tunggu beberapa saat. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Di-close saja. Kemudian akan dibawa ke sini ya, ke pendaftaran akun. Jadi ada empat langkah untuk mendaftarkan akun NIB. Pertama, klik saja UMKM. Klik lanjut. Kemudian di step yang pertama, kita isi saja ya. Kolom yang pertama kita isi dengan NIB kita sesuai dengan KTP. Yang kedua, nomor handphone yang masih aktif ya. Atau bisa pakai email. Kemudian klik saja verifikasi. Kemudian masukkan kode verifikasi 6 digit yang lewat HP atau lewat email ya. Langkah selanjutnya kita akan bikin kata sandi ya. Kita bikin dulu kata sandi ya, 8 digit. Harus centang biru semua ya. Lalu klik lanjut. Langkah yang selanjutnya, kita akan membuat profil pelaku usaha. Kemudian langkah selanjutnya, isi data ya. Isi data sesuai dengan KTP. Kemudian nama pelaku usaha, jenis kelamin, alamat. Kalau sudah diisi lengkap semuanya. Klik saja saya setuju. Kemudian klik daftar. Nah ini sudah berhasil ya. Pendaftaran akun berhasil. Klik saja masuk. Kemudian setelah itu kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Kemudian klik saja mulai ya. Klik saja mulai. Kemudian klik saja kursor yang ke kanan ya. Terus sampai selesai ya. Klik saja terus. Data pelaku usaha, data usaha. Kemudian klik saja selesai. Tunggu sebentar. Dan kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Jadi ini adalah data rekaman usaha yang secara otomatis ya. Kemudian kolom di bawah yaitu untuk pengajuan NPWP. Boleh kita ngajuin diisi atau tidak. Kalau dilewati juga nggak apa-apa ya. Karena di sini saya akan coba diisi saja untuk pengajuan NPWP-nya ya. Jadi silakan tinggal diisi saja untuk data NPWP atau pajak ini. sesuai dengan yang sudah ada ya. Untuk data pribadi atau tidak. Alamat ini biasanya di sini lengkap semua. Tinggal diisi saja. Kalau yang sudah punya NPWP silakan tinggal isi saja NPWP pribadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengisi data usaha ya. Klik saja tambah bidang usaha. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita akan dibawa ke data seperti ini ya. Data persorangan. Kemudian kita isi. Ya kolom kita akan isi sesuai dengan bidang usaha kita ya. Yang pertama apakah Anda memiliki NPWP yang berbeda? Pilih saja tidak ya. Pilih saja tidak di kolom itu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengisi nama kegiatan usahanya. Contohnya seperti warung, pulsa seluler ya. Lokasinya di mana. Luas lahannya berapa ya. Kira-kira saja ya. Luas lahannya kira-kira berapa. Kemudian ini titik koordinat ya. Titik koordinat. Untuk mengisi titik koordinat ini. Kita tentukan dulu ya. Untuk alamatnya ya. Ketik saja di kolom ini ada alamat. Mohon meng-input lokasi utama Anda. Pilih saja misalnya kampung Blah-blah-blah Bekasi misalkan apa. Pokoknya kampung yang jelas nanti secara otomatis titik koordinatnya akan tertera ya di situ. Sampai nanti tertera untuk latitude dan longitude itu ada angkanya ya. Pokoknya isi yang merah itu harus diisi sesuai dengan alamat kalian. Oh iya. Yang ini sangat penting ya. Isi pilih bidang usaha ya. Ini kita akan cari kodenya ya untuk kegiatan usaha kita. Jenis kegiatan usaha. Pilih saja utama. Nah yang kedua ini. Ini harus pakai kode ya. Ini harus pakai kode. Cara cari kode OSS ya. Klik saja di chrome ya. OSS login kemudian. Oke. OSS berbasis ya. OSS berbasis. Yang kawak. Nah seperti ini. Klik saja kembali ke halaman beranda OSS. Nah kembali ke halaman beranda OSS di chrome-nya. Kemudian akan muncul seperti ini. Klik saja close ya. Jangan masuk ke sekarang. Close saja. Kemudian setelah close. Kita akan dibawa ke halaman. Yaitu untuk panduan OSS-nya. Kemudian klik saja garis tiga di pojok kanan atas. Kemudian pilih informasi. Klik saja informasi. Setelah di klik informasi. Kemudian klik saja klasifikasi buku lapan usaha KLBI 2020. Ya tunggu beberapa saat. Nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini kita akan mencari kode usaha. Jadi di sini sudah ditata ya. Untuk kode-kode usahanya. Kita tinggal pilih saja kode usaha kita. Sesuai dengan usaha kegiatan kita. Misalkan atau warung. Pedagang eceran. Pulsa atau token. Tinggal dipilih saja di sini. Kemudian kita pilih dulu ya. Misalkan kita akan cari. Karena pulsa ya. Pulsa apa. Counter. Di sini kita akan cari. Kemudian kita bisa cari saja ya. Di penelusuran. Misalkan perdagangan eceran. Perdagangan besar. Referasi. Tinggal di klik saja. Atau dicari saja ya untuk kodenya. Misalkan showroom ya. Kodenya 4510. Jadi nanti dimasukkan kode 4510. Perdagangan mobil. 4540. Perdagangan referasi. Sepeda motor dan sebagainya. Perdagangan mobil. Itu adalah kodenya ya. Yang 4 digit itu kode. Ada yang 4 digit. 5 digit itu adalah kode. Jadi nanti kita akan masukkan kode itu ya. Kode yang tertera di situ. Nah ini adalah kode 61994. Ini untuk pedagang pulsa atau eceran. Jasa teluk komunikasi ya. Pakai kode ini ya. 61994. Ini contoh ya. Kita akan masukkan kode ini. 61994. Kemudian kita isi saja ya. Tadi jenis kegiatan usahanya adalah utama. Kemudian di bidang usahanya kita tulis 61994. Kemudian ruang lingkup kegiatan usaha. Pilih saja seluruhnya ya. Seluruh. Kemudian pilih saja simpan. Kemudian kita akan kembali lagi ke halaman yang tadi. Kemudian kita akan mengisi gini ya. Kemudian kita isi saja isi kegiatannya. Jual jasa. Misalkan ini adalah konten ya. Jual beli token pulsa dan sebagainya. Pakai tadi kodenya 61994. Kemudian channel kerjanya berapa. Kemudian jangan lupa klik saja validasi risiko ya. Validasi risiko di klik saja. Kemudian setelah itu klik saja tambah produk dan jasa. Tunggu beberapa saat sampai berhasil ya. Kemudian kita akan mengisi tambah produk dan jasa. Itu jenis produk jasa. Ini wajib diisi. Kemudian kapasitas ya. Ini wajib diisi per tahun. Kemudian. Oke. Untuk produk dan jasa ini. Kilih saja yang ini adalah lainnya. Kemudian yang kolom yang kedua kita isi saja jual beli jasa ya. Jasa komunikasi. Kemudian kapasitas per tahunnya ini kira-kira berapa per tahun. Kapasitasnya misalkan penghasilan dalam setahun mencapai berapa juta isi saja. Berapa juta isi saja berapa misalkan 20 juta atau 5 juta silahkan isi saja. Kemudian rupiah jangan lupa ya. Kemudian akan dibawa ke seperti ini. Kemudian klik saja selesai. Kemudian kalau sudah selesai dan ini sudah berhasil. Kemudian klik saja proses perizinan usaha ya. Kemudian tunggu beberapa saat. Kemudian selanjutnya. Ini yang kotak ini di checklist saja ya. Diklik saja sampai biru. Yang merah klik saja. Ini kotak-kotaknya ya. Ada yang kotaknya. Ini untuk syarat dan ketentuan. Kemudian klik sampai benar-benar yang kotak itu biru semua. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita akan bikin draftnya ya. Untuk sertifikatnya. Klik saja buka ya. Nah ini sudah jadi. Kemudian klik saja terbitkan ya. Ini yang perlu diperhatikan bahwa dalam membuka draft ini. Atau nge-print draft ini. Kalau yang tidak kebuka jangan khawatir. Klik saja buka lama. Tahan lama ya. Klik tahan lama. Kemudian akan muncul download link. Kemudian kalau sudah di-download link. Nanti akan masuk ke galeri ya. Klik saja download. Nanti akan ada linknya. Kemudian dibuka. Dibukanya di pdf ya. Itu saja tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau bikin NB ya. Saya Dina Om sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya.